Intro Seorang perempuan membuat gempar warga kesempatan Seberang Ulu atau SU1 Kota Palembang. Perempuan bernama Yeni itu dinyatakan meninggal lalu hidup lagi setelah 5 jam dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf pada minggu 20 Februari 2022. Namun tidak lama setelah makamnya digali dan didapati masih hidup, perempuan itu kembali meninggal sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan keterangan akun Instagram at a memo medsos, orang tua korban Uwasani mengaku mendapatkan bisikan atau mimpi anaknya masih hidup pasca dikuburkan. Berdasarkan mimpi tersebut, kata dia, keluarga dibantu dengan warga sekitar menggali kembali makam almarhumah dan benar saja, Yeni didapati masih hidup dengan wajah yang cerah. Uwasani menjelaskan selama almarhumah hidup kembali, tak banyak kata yang diucapkan oleh istri dari Roni tersebut. Hanya gerakan atau gestur tubuh dan senyuman yang terpancar dari wajahnya. Namun pada malam harinya sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Yeni dikabarkan meninggal kembali. Kini jenazahnya almarhumah Yeni telah dimakamkan kembali di TPU wakaf tempat pemakaman yang sama, hanya saja lubang pemakamannya yang berbeda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!